Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod boost terbaru Ini adalah mod jet boost 3 SRD Voyager Dari Mas Agasaputur dan Pak Farid Matewan Dan ada base dari Zetom Dan untuk livernya ini dari Mas LB Speed Untuk livernya Sudirotungga saja Ini keren banget untuk livernya Ini STJ Jena Untuk mod ini cukup spesial Karena untuk kecepatannya Karena kecepatannya itu lebih dari rata-rata Nanti kita coba ya Sebelumnya kita review untuk fitur-fiturnya dulu Untuk fitur-fiturnya nanti akan kita review Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru terlihat Oke, sebelumnya kita buat thumbnail dulu ya Di sebelah ordonal Oke, semantap ini Breakdownnya kita turunin Oke, mantap Gini aja gak apa-apa Untuk dokumentasi ya Dan kita cek untuk perlampuannya Untuk lampu dekat Sangat jauh Seperti ini ya Untuk di interiornya Disini sudah menyala Dan untuk bagian Zetnya ini Seperti ini sudah Customan atau bawaan dari modnya ya Lalu untuk lampu stand Tentunya sudah normal ya Gak ada kendala Untuk wipernya juga Sudah normal disini Dan disini Istimewanya Untuk strobonya itu banyak banget ya Satu Dua Tiga Dan empat Banyak banget ini Untuk strobonya Intinya ini Bus Pasar malam ya Bisa dibilang begitu Karena banyak banget untuk strobonya Empat ya Dua di bawah dan Dua di atas Banyak banget disini Dan kita buka untuk pintunya Disini pintunya sudah Sliding door semua ya Dan terdapat talang air disini Tentunya sudah kekinian ya Walaupun terlihat Agak gimana gitu ya Kayak mobil ya Kalau ada talang airnya seperti itu Tapi kok Dari sini Oh tadi Angle kameranya silau ya Mungkin Dan kita cek untuk belakang Pastinya sudah Normal ya Gak ada kendala Oke Normal semua ya Untuk Perlampuan belakang Dan disini Ketika kita Menghidupkan rem itu Bagian listnya itu Juga ikut menyala ya Ini berbeda sekali Sama mode-mode Kebanyakan Kita cek untuk interiornya Saya rasa itu sama saja Untuk interiornya Gak ada perubahan yang signifikan Nah kita cek untuk animasinya Biar cepat ya Animasi pertama Seperti biasa Oke masih sama AC nya juga masih sama Oke untuk animasinya Sama semua ya Dan ini tentunya sudah Full variasi ya teman-teman Seperti winglet Hydraulic Ring Tapi untuk Gandengan busway nya ada di belakangnya Dan hanya ada di belakang saja Disini Untuk winglet nya sudah depan belakang Mantap ini Dan untuk Bagian Ini Velg roda itu Yang belakang itu Menggunakan tutup dari Dari laksana ya itu Karena lubangnya banyak dan Berbentuk bundar Nah ini yang kita tunggu-tunggu Dari tadi Masalah speed nya Kita nyebola Oke Satu Dua Dan Tiga Wah Ini genceng banget dong Wah Aduh Kalau Ini dibuat moda Kep ini Bakalan Keren ya Jadi Ini enggak Lemat-lemat Tamat Oh Ini banter banget Oke Sudiru Tunggak Jaya Suas banget Aduh Nabrak dong Oke Mantap Aduh Nabrak lagi Oke Kita Tenggati Dan Disini Aduh Beloknya Yang agak Susah Disini Mungkin Ada kelebihan Dan kekurangan Untuk Boost seperti ini Untuk Beloknya Susah Apalagi Boostnya Ini sangat panjang Beda sama Hino RK8 Itu yang Ukurannya Agak pendek Kalau Skanya Itu Panjang banget Panjangnya Melebih dari Hino Karena Sasisnya Itu Premium Juga Ini Kurang Lebih Kayak Osor Nah Ini Kita Ambil Jelur Yang Sepi Saja Oke Ini 200 Wow Kenceng Banget 300 Belum Ada Mode Yang Sekenceng Ini Nanti Ada Rem Ini Agak Dipakem Biar Enak Gede Karena Ini Kacafatannya Sangat Tinggi Banget Ini Loading map Yang Pertama Oke Kita Tunggu Saja Untuk Loading Map Ini Tomben Agak Lama Ini 300 Apakah Tembus 400 Oke Hati-hati Hati-hati Gak 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 Ngantuk Gitu Terbang Eh Terbang Terbang Aduh Duh Duh Ramenai Aduh Ramenai Berser Selamat Bus Ini Sudah Ada Asuransinya Ya Mungkin Jadinya Mau Terguling Seperti Apapun Itu Tetap Selamat Gitu Wow Wow Terbang Wah Harusnya Pas Terbang Nanti Kita Screen Oke Kita Coba Lagi Apakah Bisa Terbang Lagi Oke Di depan Ada Traffic Yang Berhenti Kita Slip Saja Oke Mantap Oke 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 Aduh Apakah Bisa Keluar Apakah Bisa Keluar Waduh Gak Bisa Long Oke Mungkin Ini Takdirnya Kita Harus Berhenti Disini Saja Sudah Gak Bisa Di Apapain Lagi Kecuali Di Derek Dan Bila Teman Teman Berminat Dengan Mod Ini Silahkan Cek Link Di Deskripsi Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Selah Ketahu Saya Mohon